Halo ketemu lagi bersama kami Inul Deli hari ini kita mau sedikit membahas tentang SSD Apa itu SSD? SSD adalah singkatan kependekan dari namanya solid state disk itu kalau gampangnya adalah dia teknologi perbaruan dari hard disk walaupun SSD aslinya sudah lama ada cuman di pasaran baru sekitar 2015 kalau nggak salah artinya Macbook itu udah masang udah pake SSD udah lama banget seri-seri Thinkpad itu juga sudah pakai tapi memang berbagai bentuk berbagai macam jenis yang paling tua dari sini ini ada berapa tak kasih tahu dulu ini adalah SSD SATA 12 SSD SATA jadi yang yang membedakan adalah soketnya atau apa ini istilahnya ya soket soketnya ada SATA ada M2 M2 sendiri ada macam-macam ada M2 NVMe M2 ini M2 juga nanti ada yang panjang ada yang pendek terus yang paling itu adalah ini ini namanya M SATA jadi kalau kita mau membandingin kita bahas satu-satu ini adalah SSD di SATA, SATA itu artinya bentuknya seperti harddisk soketnya sama persis sama harddisk bentar bentuknya sama persis sama harddisk kayak gini ini kalau SSD SATA, ya harddisk SATA itu yang membuat berbeda adalah ini loh SATA itu adalah soket kayak ini, ini adalah SATA sedangkan soket ini adalah M2, M SATA kalau yang ini M SATA, yang ini adalah M2, yang ini adalah M2, saya buka dulu nggak apa-apa, biar kalian tau oke, dari semua ini, ini sama, ini sama, ini sama, ini semua tentunya kayak gini nih nah jadi dari SSD itu ada M SATA sata itu adalah soket standar di semua PC ada di semua laptop pasti ada model kayak gini sata namanya soket sata seperti ini jadi artinya kalau pertanyaannya SSD bisa dipasang dimana saja hampir semua laptop dan semua PC pasti bisa dipasang memang kecepatannya berbeda-beda contohnya kalau misalnya kita bahas yang si Kingston Kingston itu dengan kecepatan kalau di sini mana ya biasanya ada cepat cepatan tapi rata-rata memang kalau model ini Nah kalau yang di rata-rata SSD sata itu kecepatan adalah read speednya adalah 550 MB per second sedangkan read speednya adalah 477 MB ini berbeda jadi beda-beda jadi enggak semua sama cuman rata-rata cepatannya segitu-gitu aja kalau yang sata beda dengan n M2 nah di M2 disini itu ada dua M2 namanya M2 NVMe sama M2 sata itu berbeda nanti kasih contoh yang dari WD Black kalau bentuknya sama Oke ini adalah dari WD Black ini Vigen ini 2280 artinya 22 mili 22 mili 80 mili bener artinya 22,2 cm kali 80 ada yang 60 ada yang 40 ada yang kecil Nah kalau dari NVMe itu jauh banget kecepatannya misalnya contohnya kita kasih contoh yang ini sama Oke ini sata sama NVMe kalau SSD M2 sata itu kecepatannya kisaran sekian 550 per 520 MB per second sedangkan kalau NVMe itu sampai 3100 kan jauh banget kecepatannya tuh 3100 sama ini read sama ini 3000-an sekian dan lain-lain nah tapi kapan kita bisa pakai SSD sata dan kapan kita pakai SSD M2 tergantung laptopnya nggak semua laptop bisa dipasang M2 nggak semua laptop juga dipasang bisa dipasang M2 NVMe atau M2 yang biasa ya eh ini agak sedikit membingungkan cuman kalau misalnya kamu mau tanya silahkan cantumkan seri laptopnya di komen nanti apakah laptop saya ini cocok dengan NVMe atau tidak silahkan nanti 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 kita jawab sebisa mungkin contoh ini ada laptop satu laptop Asus TUF gaming disini kan dia sudah ada soket M2 namanya ini ada SSG tulisan SSG nah ini nolinya dia punya support soket M2 soket M2 disini dia kalau saya dari saya lihat kalau dari seri ini dia memang sudah support M2 NVMe karena nasib dasar e-gaming sedangkan kalau laptop-laptop yang tidak punya NPM2 ya nanti kita korbankan adalah tempat harddisknya disini dibanti SSD seperti itu jadi setiap laptop dia punya masing-masing spesifikasi punya masing-masing opsi untuk upgrade SSD yang mana jadi pastikan bener ya upgrade ya kayak gitu kalau dari saya kasih ringkasan sedikit ini kesimpulan dan ringkasan sedikit kalau yang kalau yang apa M sata ini memang sudah lama jadi artinya beberapa seri aja yang punya ini SSD sata bisa dipasang di hampir semua laptop hampir semua PC mau PC jadul PC laptop jadul pasti dia punya tempat harddisk bentuknya adalah sata artinya soketnya sata bisa dipasang dengan SSD oke ya satu ini terus habis itu kedua kapan dia bisa dipasang m sata m sata kebanyakan laptop-laptop jadul jadi kayak misalnya model Thinkpad model-model Sony yang memang seri-seri khusus dia punya model yang seperti ini ini sudah sangat jarang-jarang ada kecepatannya pun diatasnya harddisk tapi masih dibawahnya SSD yang yang ini yang NVMe pasti dibawahnya rata-rata masih cepat terus habis itu ada dua M2 M2 itu ada dua yang pertama M2 M2 sata sama M2 NVMe ini kecepatannya hampir mirip dengan yang sata tapi memang dia support supportnya adalah soketnya sedangkan yang ini dia NVMe kecepatannya hampir enam kali lebih cepat daripada yang dari sini ini 500 ini 3000 mps oke kapan dia bisa dipasang M2 NVMe kalau laptopnya sudah support laptop apa yang bisa lupa lah itu ini biasanya ada keterangan tapi saya menyimpulkan dari beberapa kasus yang kita kerjakan ketika laptop laptop yang tidak support M2 NVMe kalau dipasang NVMe dia akan cuman tidak terbaca atau kecepatannya hanya sebatas sata saja jadi sesuaikan saja sedangkan kalau NVMe soket M2 NVMe bisa dipasang ini bisa tapi yang pasti yang mending yang NVMe langsung Oke saya rasa cukup videonya untuk perkenalan SSD kalian bisa tanya masalah SSD kepada kita silahkan cantumkan seri laptopnya Apakah laptop ini support yang mana kalau ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi dari kalian sama-sama kita belajar karena saya juga masih belajar untuk masalah seperti ini dan jangan lupa subscribe like dan komen semoga video ini bermanfaat untuk perkenalan masalah SSD dan sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih.